Terima kasih telah menonton! Ah, makan emang makan nasi aja apa-apa Tuh, ini lucu banget Kue dadar es krim Terima kasih ya mbak Nah, sekarang kita makan Jadi mah namanya di Bekasi mah Tamblak, mbak! Tamblak? Bukan kue dadar Bukan kue dadar Bukan nyanyo kayak dompet namanya Hahaha Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah Dapat rejeki, makan enak Masih, bapak Makas pak, pokoknya nasi buat bapak Soalnya bapak layak dapat ini Karena bapak tipikal orang satu pekerja keras Kedua bapak selalu mensyukuri Apapun yang udah Allah kasih Dan gak pernah mengeluh Gak pernah mengeluh Ketemu kita aja bukanya cenghar Iya, cenghar Senyum wae, menisiri wae ya bapak Seru wae, orang kan Sunda Ya, oke Ayo Tuh, ya Allah Masya Allah Bapak pernah makan steak gak? Sebelumnya Boro-boro Boro-boro Sekarang akhirnya kecapain Makan steak Iya Makan steak ayam Iya kan Tapi bapak pernah gak? Punya mimpi makan di restoran gitu Hah? Enggak deh Bapak pernah? Enggak Dari dulu sampai sekarang belum pernah Tapi sekarang akhirnya Makan di restoran Mimpinya makan di warteg aja Mimpinya makan di warteg Mimpinya makan di warteg Tapi sama ini Kalo beli tetap di warteg Yang tadinya gak mungkin Menurut bapak Akhirnya mungkin Iya kan? Jadi Kehendak Allah Alhamdulillah Masya Allah Iya Untuk anak bapak ikhlas Ikhlas Ngerjain sesuatu Semuanya ikhlas Ikhlas, bapanya sehat Iya kan? Ayo dimakan lagi yang kenyang yuk Eh, ada telepon Siapa itu? Telepon Iya 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 Istri ya? Kurang tahu Iya 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 Mama Buat laporan angkat Halo Assalamualaikum He? 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 Di rumah makan Makan Makan-makan Yang ada Anwar Dia ya Makan-makan He? 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 Oh iya Oh iya Ya Allah Tahu lah Sering nonton Nonton di TV Kenapa bapak kok ternaruh? Enggak Kenapa siapa yang telepon? Istri bapak di kampung Oh istri Ngomong apa? Nanyain Bapak Pas terima telepon dari istri Langsung berkaca-kaca Emang apa istrinya? Kenapa? Kenapa? Isri bapak lagi sakit ya Sakit? Sakit? Sakit apa? Jatuh deh Jatuh dimana pak? Di sawah nih Ya Allah Belum sembuh Belum sembuh Jatuhnya kapan? Ya udah lama Udah ada tiga bulanan Tapi belum sembuh Tangan kanan lagi Tangan kanan ini jatuh Ya Allah Ininya Ininya Kayak mau copot Tapi mau gak mau Bapak juga harus balik ke Jakarta Ya Jadi berat nih Bapak kali ya? Ini tisu Kalau Bapak Iya Jadi pas telepon Bapak langsung berkaca-kaca Kangen Sama istri juga Kangen Kangen banget ya Udah berapa tahun nikah sama istri? Ya kan 60 tahunan saya ada Udah 60 tahun nikah sama istri? Iya Sayang banget ya Sayang banget Apa sih yang paling dikangenin dari istri? Ya pokoknya sabar deh gitu Sabarnya dia? Dapat duit sedikit Nggak apa-apa gitu deh Tapi belum aku lihat ya Berarti emang bener cinta sejati itu ada ya Walaupun Maaf ya Pak Punten Pekurangan Ya udah gitu Nerimain Dari dulu sampai sekarang Bapak ngerantau ke Jakarta Selalu ngelepon ke istri Istri selalu ngelepon Bapak Iya sama deh Oh iya? Iya sama gitu Kalau lagi kangen Bapak ngelepon Iya sama deh sama Siapa nama istrinya? Nama istri Bapak sih? Radma Radma Ibu Radma Mudah-mudahan terus bareng ya Radma Bapak bisa namanin terus Ya Radma Istri juga namanin Sehat terus ya Pak ya Iya Katanya mau Ada Ada yang mau ngelepon lagi nih Iya Ya Halo Assalamualaikum Siapa Siapa Ini siapa? Anak Bapak itu Mereka botol Kata Aku lagi sama Bapak ini Bapak dia Masya Allah Lagi Lagi makan dek Lagi makan Bapak hebat banget Tadi ketemu sama Bapak awalnya di pasar Apa sehat kamu? Apa sehat? Alhamdulillah dek Sehat Good people Jadi ternyata kejutannya itu Anak Bapak yang terakhir nih Anak Bapak yang terakhir Siapa namanya? Namanya Ate Ate Namanya Kak Ate Arah namanya malas hari Umur berapa Kak Kak Ate? Halo Kak Bapak kapan terakhir komunikasi sama Ate? Hah? Sama Kak Ate kapan? Terakhir ngobrol Teleponan Aku kurang tau deh Entar deh Kalo Bapak pulang kadang-kadang dia Pulang juga Kak Ate Kangen gak sama Bapak? Bangen Bangen pasti Di Apa sih memori yang paling Kak Ate inget kalo sama Bapak? Hehehe Ya aku ya Kalo di rumah kan suka ngumpul kayak gitu ya Momennya ya kumpul bareng gitu Kak Ate punten Pengen nanya Ada gak sih penyesalan yang pengen Kak Ate ungkapin gitu ke Bapak? Mumpung ada Bapak disini Ini Disuruh sekolah gitu ya Tapi gak mau Hmm Hmm Jadi apa Ya Mungkin kalo dulu sekolah Bapak gak tajim Iya Gak apa-apa gak boleh ada penyesalan ya Gak ada penyesalan ya Untungnya ada Bapak disini ya Semua udah diatur sama Allah Semoga Kak Ate selalu bisa bahagiain Bapak Ya Amin Kak Ate juga sehat-sehat terus ya Sehat terus ya Panjang umur Kak Ate juga Kalo Bapak sendiri ngeliat Kak Ate sekarang kayak gimana? Hehehe Ya Kayak sedih aja gitu deh Kenapa sedihnya? Kenapa sedihnya? Kenapa sedihnya? Jauh Jauh dari keluarga Bapak Sudah Jauh dari keluarga Bapak Gitu deh Sedihnya jauh dari keluarga ya Tangan sama keluarga gitu Ya Bapak rantau terus ya Berantau terus Gak apa-apa ya Tapi Bapak harus ikhlas ya Iya deh Harus ikhlas Harus ngerestuin Karena kan Perjalanan anak itu kan pasti harus direstuin Doa dari orang tua ya Pak Iya deh Emang semua anak Bapak ngerantau semua apa? Semuanya jadi perut gitu? Enggak Enggak ada yang pasal ada di rumah Tapi kangen sama Kak Ate Karena Kak Ate Iya Katanya yang bontot ya Kan bontot ya Iya banget Lain katanya siapa bontot lain Sama apa Amu kan bontot ya Tapi iya Ngerasain banget gitu loh Pasti orang tua Mak Ada lebih kebontotannya Iya Iya Karena kan mikirnya Walaupun anak udah seumur berapa pun Pasti di mata orang tua tuh Anak masih anak kecil aja ya Pak Iya Berarti kangen sama Kak Ate ya Iya deh Doanya apa Doanya apa Doanya apa Buat Kak Ate nih biar Kak Ate Ngedenger biar seneng juga Ya Tanya si Cager bagusnya Amin Ya Allah Nanti Kak Ate Ditunggu ya di rumah ya Kalau udah gak Itu pulang main ya Ke Bapak ya Nah Kak Ate juga nitipin sesuatu nih buat Bapak Asik Apa nih Nih Coba maaf Ini Mak Ini hadiah dari Kak Ate Alhamdulillah kita buka bareng-bareng ya Kak Ate ya Kita buka ya Satu Dua Ya Bapak buka Tiga Wah apa ini Coba Bapak Bapak yang buka Stop Coba Bapak buka Ya Allah Ya Allah Satu Dua Tiga Hapet Alhamdulillah Ini dari Kak Ate Pak Itu dari Kak Ate Pasti Biar bisa video callan terus ya Sama Bapak ya Jadi Jadi selama ini Kan Bapak jarang video call anak-anak Cuma nelfon aja Anak-anak Tapi pengen ngeliat muka Bapak kayak gimana Coba ngomong apa sama Kak Ate Ngomong apa Tuh Makasih banyak Tuh ya Bapak dipadik Bapak masyarakat gape Ya Makasih Makasih sehat Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Udah itu aja Kak Ate makasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih juga ya Ya makasih waktunya Terima kasih Sehat terus Pokoknya Selagi Bapak masih ada Dijaga Dilongok Cek orang Sundaten dilongok 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 Sehat-sehat Terima kasih Sukses terus ya Dadah Assalamualaikum Terima kasih Ya Terima kasih Ya Ya Terima kasih Terima kasih Masya Allah Amin Ya Ini Kita bener-bener belajar ya Gimana caranya Berjuang Gimana caranya Bersyukur Ya Gimana caranya Gak pernah ngeluh Gak pernah nunjukin Bahwa kita lagi sulit sama orang Karena nyampe Positifnya Bapak nyampe banget ke kita Pas saat kita ketemu Terusnya juga satu pesan dari Anwar Ya mungkin Yang kita masih ada orang tua Ya Harus dijaga Dan ini lebih kayak Step reminder buat Anwar juga Anwar sering jauh dari orang tua Kadang suka lupa sama orang tua sendiri Kalau lagi kerja Ya Padahal orang tua tuh gak minta apa-apa Cuman pengen ditanya Ya Pak apa kabar Ya gitu Bapak udah makan belum Ya kan Bapak gak minta apa-apa Senang gitu juga Senang ya Pak Dan itu mudah-mudahan menjadi Salah satu obat Yang akhirnya bikin mood orang tua Senang orang tua jadi bagus Happy Dan akhirnya jadi panjang umur Dan terlindung dari penyakit Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita Yang ada di rumah ya Amin Amin Yaudih Terima kasih banyak Bapak Tinggal dibukusin aja Iya Apa-apa bukus aja Siap Siapa Makasih banyak ya Bapak ya Terus ya Undangan kawinan Tapi terima kasih ya good people ya Yang udah nonton tayangan hari ini Ini apalagi nih Ini undangan sunatan Ini umur sunat ya Ini kelu Kelu Apaan kelu begini doang Ini beban ya Di Tanjung Duren ada Bekasi ada Ragunan ada Pondok Ranggon ada Tuhan apa ini Yaudah Kita bakal mencari lagi Kita bakal menyesalkan Visi dan misi lagi Dari cerita kita hari ini Kira-kira Siapa yang bakalan kita support Dan pelajaran apa lagi Yang bisa kita ambil Yaudah Jangan lupa ya nonton terus ya Makasih good people See you Makasih bapak Ayo kita makan lagi Iya Sini Jangan lupa ya Sini Gila Sini 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 Sini